Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia pelurang Saya hormati dan saya banggakan Ulama-ulama NU kompak Solid mendukung Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD Untuk Presiden 2024 Nanti Tapi sebelum saya akan Bacakan informasinya Coba Biar kita ingat dulu beberapa bulan yang lalu Presiden Jokowi Pernah berbicara kayak gini nih Coba dengarkan Karena ini penting sekali Untuk prepensi pilihan politik kita Masa Jokowi bohong sih? Menurut ya Masa Jokowi bohong sih? Yang minimal kalau ada bohongnya Di dalam urusan mengucapkan kalimat ini Dia sedang berada dalam posisi kebenaran Coba kita cek nih ya Perlu saya sampaikan Pemimpin Pemimpin yang mikirin rakyat Itu kelihatan Dari mukanya itu kelihatan Dari penampilannya itu kelihatan Banyak kerutan di wajahnya Karena mikirin rakyat Ada juga Ada juga yang mikirin rakyat Sampai rambutnya putih Semua Ada Ada itu Saya ulang Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan Dari penampilannya Dari kerutan di wajahnya Kalau wajahnya celing Bersih Tidak ada kerutan di wajahnya Hati-hati Lihat juga Lihat rambutnya Wah kalau rambutnya putih Semuanya ini mikirin rakyat ini Bapak Ibu yang saya hormati Indonesia ini adalah negara besar Indonesia adalah negara besar Indonesia adalah bangsa besar Buat saya Buat saya Ini prinsip yang paling penting Mengelola sebuah negara besar Seperti Indonesia Pemimpinnya seperti apa Pemimpin Indonesia Memimpin Indonesia Itu harus menyadari Harus menyadari Mengenai keberagaman Indonesia Karena kita ini macem-macem Karena kita ini beragam Karena kita ini berbeda-beda semuanya Suku Kita memiliki 714 suku Yang berbeda-beda Bahasa daerah Kita memiliki lebih dari 1.300 Bahasa daerah yang berbeda-beda Agama kita juga berbeda-beda Oleh sebab itu Pemimpin itu Sekali lagi Harus menyadari Mengenai keberagaman Indonesia Oke Paham Ngerti orangnya siapa Ya Itulah Yang mikirin rakyat itu Kelihatan dari mukanya Kelihatan dari rambutnya Itu sebuah kejujuran Ungkapan dari Presiden Joko Widodo Yang kita hormati Dan kita cintai Sama-sama Sebarkan itu Biar orang pada tahu Lalu kemudian Kita akan baca sebuah berita Setelah Prabowo Subianto Mendeklarasikan Menjadikan Gibran Sebagai Cawapresnya Maka berbondong-bondong Ulama NU Solid Kompak Dukung Ganjar Pranowo Dan Profesor Mahfud MD Karena alasan ideologisnya ada Tetap lagi Alasan ideologisnya ada Kenapa mendukung Ganjar? Kenapa mendukung Mahfud? Alasan ideologisnya ada Mau bagaimanapun NU itu Organisasi yang berbasiskan Ideologis Maka setiap apa yang akan Dipilih Harus Sesuai dengan Ideologinya Dan Ganjar Serta Profesor Mahfud MD Tidak ada berseberangan Dengan ideologi Bahkan Ya Sama ideologinya Maka alasan ideologis Untuk memilih Ganjar dan Mahfud Ini Ada Kuat Gitu ya Coba kita baca Ulama dan kiai Al-Wautoniah Sebut Ganjar Mahfud Sebagai wujud Nasionalis Dan religius Ulama dan kiai Pimpinan Kondok Pesantren Al-Wautoniah Yang berjejaring Dalam persaudaraan Ganjar Mahfud Al-Wautoniah Jabotabek Menilai pasangan Ganjar Pranowo Dan Mahfud MD Merupakan duet Yang Merepresentasikan Kebinekaan Indonesia Guet antara Ganjar sebagai Politikus Dan Mahfud MD Sebagai teknokrat Merupakan pasangan Ideal Saling melengkapi Dengan ketokohannya Yang nasionalis Dan religius Ketua Yayasan Al-Wautoniah Al-Hamidiyah K.I.H. Ahmad Nurhuda Mengungkapkan Keputusan Para ulama dan kiai Al-Wautoniah Untuk mendukung Ex-Gumur Rujateng Dua periode Dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD Menilik Rekam Jejak Serta latar Belakang Keduanya Hal ini Diungkapkan K.I.H. Ahmad Nurhuda Usai mengikuti Kegiatan Pagar Wajah Bertajuk Silaturahim Doa Serta zikir Bersama Yang berlangsung Di Al-Wautoniah Pusat Putri Di kalangan Ulama-ulama Nahdlatul Ulama Ganjar dan Mahfud Merupakan Paslon Yang menjungjung Tinggi Nasionalis Religius Keduanya Memiliki latar Belakang Sebagai Santri Ganjar adalah Cucu Mantu Dari tokoh Ulama Karismatik NU Almarhum K.I.H. Hisham Abdul Karim Sementara latar belakang Keluarga Mahfud MD Adalah warga Nahdijen Jadi saya rasa Hari ini Terhubungkan Sosof Nasionalis Dan religius Yang ada Di Pak Ganjar Dan Mahfud MD Dengan dukungan Dari para Kiai Yang hadirin Menurut dia Sifat Nasionalisme Yang ditunjukkan Ganjar Pranawan Dan Mahfud MD Sejalan dengan Apa yang Ditanamkan Oleh pendiri Penduk Tersantren Al-Waltonia K.I.H. Hash Biya Allah Sejak tahun 1928 Ini adalah Sebuah Ikatan Madrasah Al-Waltonia Sejabotabek Didirikan oleh Allahu Yarham K.I.H. Hash Biya Allah Dari awal Menegaskan dua hal Pertama Pentingnya Mengaji Ngaji ilmu agama Dan yang kedua Pentingnya Menjaga Nasionalisme Itu kenapa Diberi nama Al-Waltonia Tutur dia Dengan kompetensi Dan kapasitas Keduanya Dia optimis Pasangan Ganjar Mahfud Mampu mengatasi Segala permasalahan Di Indonesia Sesuai dengan Pisi dan misi Yang dicanangkan Oleh Ganjar Mahfud Mulai dari Pemberantasan korupsi Reformasi hukum Peningkatan kualitas Sumber daya manusia Unggul Persoalan energi Biru Dan hijau Menciptakan 17 juta Lapangan kerja baru Dan lain sebagainya Jadi artinya Ketika kita berbicara Harapan Kepada beliau ini Waktu yang tidak sebentar Karena itu Harus ada ikhtiar Bersama-sama Para kiai dari Madrasa Al-Waltonia Si Jabotabuk ini Juga punya komitmen Untuk memberikan Dukungan ini Sekaligus nanti Supaya harapannya Bisa terpenuhi Tentang kesejahteraan Tentang pendidikan Termasuk juga Mengujudkan dunia kerja Lewat jalur Madrasah Dan pendoksanren Intinya Tumpah ruah Dukungan dari Ulama-ulama Nah Datul ulama Kepada Ganjar Dan Profesor Mahfud MD Karena satu kali lagi Cukup punya alasan Ideologis Kenapa Jatuh hati Menentukan pilihan Kepada Kedua orang itu Latar belakangnya sama Ideologisnya sama Dan yang dibutuhkan Di Indonesia Kombinasi antara Nasionalisme Dan religius Itu kombinasi Mesti kemudian lengkap Religius saja Tanpa kemudian ada Nasionalisme Akan jacat Nasionalisme saja Tanpa ada religius Itu juga akan jacat Kalau kemudian ada Kombinasi dari keduanya Sesuai dengan Kebutuhan masyarakat Indonesia Maka ini Akan menjadi kombinasi Yang sangat Lengkap Dan satu kali lagi Dari tiga pasangan Capres Ataupun Cawapres Menurut saya Warga Nahdiin Kalau mau memilih Pilihlah orang Yang kita punya Alasan ideologis Di dalam memilihnya Karena Organisasi ini Adalah organisasi Yang kental Serat dengan ideologi Ya Maka kita harus memilih Berdasarkan Ideologi kita Bukan hanya Berdasarkan Kepentingan politik Semata Kepentingan politik Kalau tidak seraras Dengan ideologi Maka tinggalkan Karena konsepnya Ideologi itu Di atas Memandu Maka Kepentingan politik Harus mengikuti ideologi Bukan kepentingan Politiknya di atas Ya Kemudian ideologi Mengikuti Enggak Enggak seperti itu Praktiknya ideologi itu Harus memimbing Praktik politik Kepentingan politik Kalau ideologinya Keliru Maka Poin-poin yang akan Dijadikan Sebagai produk Politiknya Insya Allah Akan bermasalah Gitu ya Tapi kalau ideologinya Benar Maka produk-produk Yang akan Dikeluarkan Insya Allah Tidak akan Salah Begitu ya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati